Intro Setiap mobil angkutan umum yang memasuki wilayah kebupaten Aceh besar atau menuju kota Banda Aceh digantikan di pos operasi ketopat di Sare dan seluruh penumpang harus menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan. Setiap penumpang dan supir mobil penumpang umum wajib masuk di pos pemeriksaan di kawasan terminal Sare Aceh besar. Mereka harus menjalani tahapan kebersihan dan cek kesehatan, mulai dari cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, pemakaian masker, dan pendataan. Jadi semua penumpang disini dicek terhadap kesehatannya. Jadi disini ada kapolres, kepolisian, kemudian ada dari PMI, kemudian ada juga SAPOPP, kemudian ada perhubungan, kemudian ada dari kesehatan. Ya semua ini kita laksanakan adalah untuk supaya setiap tamu yang masuk ke Aceh besar, karena Aceh besar pintu masuk untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi disini kita cek ya checkpointnya, nanti dites bagaimana suhu tubuhnya yang mudah-mudahan semua bisa sehat. Nanti kalau suhu tubuhnya di atas 38, dia dirawat dulu, kesehatannya diserhatkan dulu. Tapi kalau misalnya sudah itu bertahan terus panasnya, nanti akan dilakukan rapid test oleh dina kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Aceh besar Anita SKM MKS mengatakan, ada empat pos pengamanan dan checkpoint di wilayah Aceh besar, yaitu di Sare, Ingincaya, Sukamakmur, dan Hunga. Di pos pengamanan tersebut, para petugas memeriksa kondisi seluruh penumpang angkutan umum sebelum diizinkan melintas. Pihaknya juga menyediakan masker untuk diberikan secara cuma-cuma bagi penumpang yang tidak memakai masker. Baik, ini setiap tahun pengamanan seperti ini tetap dilakukan di Kabupaten Aceh Besar. Biasanya kita ada tiga pos di Kabupaten Aceh Besar. Bagian ke sini, ke timur adalah di Sare, kemudian di tengah di Sibreh, dan satu lagi di bagian barat, Lunga, itu kita setiap tahun. Nah, biasanya itu hanya seminggu kegiatan seperti ini dilakukan. Terkait dengan COVID-19 ini, kegiatan ini lebih panjang dilakukan, lebih kurang 37 hari kegiatan ini dilakukan. Di sini kami, Dinas Kesehatan, melalui Puskas Mas, berperang penting untuk melakukan checkpoint, terutama adalah pengukur suhu, mengukur suhu, dan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker. Dan di sini kita untuk melakukan penjaringan dari masuk dari luar kota untuk masuk ke Aceh Besar. Nah, ini kita berupaya terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan COVID-19. Selain itu, Polantas, Polres, Aceh Besar juga melakukan semprot disinfektan ke mobil angkutan umum dan pribadi. Kapolres, Aceh Besar, AKBP, Aisatria Yuda, S3, didampingi kasar lantas, Ibtu, Sitya Melia, S. menghimbau. Setiap pengguna jalan untuk memakai masker, mencegah penyebaran virus corona di Aceh, khususnya di Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV, melaporkan.